Intro Kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah yang ada di Banten sudah terjadi sejak awal bulan Desember. Sejumlah warga sudah mulai mengeluh karena sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Tidak hanya di warung pengecer, sejumlah pangkalan dan agen LPG juga sering mengalami kekosongan stok. Selain oleh warga, sejumlah pedagang kaki lima pun mengeluhkan sulitnya mencari gas LPG 3 kg untuk kebutuhan berdagang. Sejumlah pedagang mengaku kelangkaan gas LPG 3 kg sudah mulai menghambat aktivitas sehari-hari. Hiswanami Gas DPC Banten mengaku sudah mengetahui adanya keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Menurutnya kelangkaan gas LPG 3 kg akibat minimnya kesadaran masyarakat, karena hingga saat ini banyak masyarakat yang terbilang cukup mampu ikut menikmati gas bersubsidi tersebut. Bahkan kalangan PNS yang dilarang menggunakan gas LPG 3 kg, banyak yang menggunakan gas bersubsidi. Dalam satu hari, pihak Hiswanami Gas Banten mengaku sudah menggelontorkan tabung gas sebanyak 120 ribu tabung. Menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pihaknya yang dibantu Pertamina akan menambah pasokan sebanyak 420 ribu tabung dengan dibagi menjadi tujuh tahapan yang akan didistribusikan di daerah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Nebak. Itu kendalanya, tidak kesadarannya, itu berdampak sangat luar biasa untuk mengurangi peluang yang menjadi haknya orang miskin. Jadi, tentunya mereka yang menengah ke atas itu bisa punya uang, bisa punya stok kalau terjadi kekosongan seperti ini, bisa juga membeli sekaligus tiga tabung karena memang stok tabungnya juga ada. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi warga dengan ekonomi lemah sudah dirasakan oleh masyarakat sejak awal bulan Desember. Bahkan warga masih berkeliling ke sejumlah tempat untuk bisa mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg. Ariel Maranus dan Ahlumu Hilmi melaporkan dari Kota Serang, Banten.